Kemudian, kewajiban penguasa kaum muslimin adalah bertanggung jawab untuk menufas kezoliman. Siapapun tidak boleh, maka tentu adalah dengan cara diplomasi. Dan kita lihat, pejuang-pejuang persen, khususnya Hamas ini, kalau kita lihat dia hanya persial, tidak teratur. Kita latar di kekacauan, dia diam, kemudian mengurut bantuan. Dan kalau persepsi kita melihat, Hamas ini apabila kalau bisa kita katakan, kita kekurangan uang, dia meski masalah. Biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Maka sering di bulan Ramadan mereka bikin masalah, yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sivil. Padahal mereka bukanlah semua pejuang, dan mereka tidak berkoordinasi, baik dengan rakyat, baik dengan partai-partai yang ada di sana, ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini. Tidak ada koordinasi. Jadi malah sebab itu, makanya pimpinan-pemimpin negara Arab itu hanya membelah rakyat hak sivil, dan juga peminta resminya Palestina. Tidak ada yang dengan Hamas. Karena Hamas ini jelas adalah dikuasai oleh kolom perekonom muslimin, dan juga kebanyakan berakidah syiar of ito. Dan mereka nyatakan, bahkan salah satu dari wakil pimpinan Hamas ini, namanya Kamal Khotib, menyatakan, kami tidak berpikir untuk menyelamatkan Al-Qudus dari orang penjajahan Israel. Tapi kami berpikir bagaimana menyelamatkan Masjidil Haram, dan kota Mekah, dan kota Madinah katanya, dari penjajahan Ibn Su'ud. Ini jadi pola pikir mereka demikian. Dan mereka memuja-muja banyak buktinya di media, di media di Youtube, ataupun di Twitter, di share baru-baru ini, dan termasuk di Twitter saya juga, saya share beberapa keterangan-keterangan ini, dari bahan-bahan ini, menjelaskan hal itu, bagaimana mereka sebenarnya, mereka tidak mengusir Israel itu sebetulnya. Tapi mereka hanya sekedar bagaimana mencari perhatian dunia, mendapat bantuan, dan lebih banyak demikian. Dan mereka tidak berada di tempat, mereka berada di luar negara Palestina, seperti hidup di Kotor, sebagainya, yang menderita adalah rakyat-rakyat sivil. Nah ini bagaimana perjuang seperti ini? Apalagi yang menjadi urusan setelah mereka bikin kekacauan begini, mereka jelas tidak mampu menyelesaikan masalah, yang sibuk adalah para pemimpin negara Arab. Mereka sudah lepas tangan, negara Arab yang sibuk, seperti Muhammad bin Salman, Presiden Mesir, Presiden Ibarat Arab, mereka yang raja-raja Ibarat Arab, mereka yang sibuk berganosiasi di dunia internasional. Karena mereka yang punya legalitas untuk berdialog, dan Palestina tidak diakui kemerikanya, sehingga mereka tidak bisa berdialog di dunia internasional. Dan ini kondisi yang sebenarnya. Kemudian, kita kaum muslimin, saya ingin mengatakan tadi, boleh membantu dengan Noah, membantu dengan sebisa mampu kita dari harta kita, tapi pastikan kepada arah yang tepat. Itu yang penting. Kemudian, bagi penguasa kaum muslimin, baik bagi para pejabat negara kita, tentu mereka, level mereka adalah di bidang negosiasi di dunia internasional, baik di PBB dan sebagainya. Kemudian, para ulama menesat.